Mereka dan dia mengatakan, wah ini UMNO ini parti Melayu Bani Strasional ini parti Melayu Dulu dia dalam UMNO, dia masuk parti apa? Saya naik presiden nomor satu, dia naik presiden nomor dua Biasanya saya tinggi sikit dan dia belum tinggi Dalam keadaan itu, seperti pepatah Melayu kata Habis madu, sempat dibuang Seperti kacang, lupakan kulit Dan sewaktu itu, kita lihat Kalau warisan ini parti Sabah Bagaimana pula dengan kuncu-kuncunya Yang bertanding atas lambang warisan DAP parti Sabah DAP parti mana? Raya PKR parti mana? Raya Amanah parti mana? Raya Bagaimana itu? Kita mau undi warisan? No way, jangan undi warisan Calon kita adalah calon barisan nasional Saudara Shah Helmi Oh, kononnya Parti Melayu ini mau merampas harta orang Sabah Kononnya kerajaan pusat mengambil hasil Sabah Lihatlah, sewaktu bandisan nasional pemerintah Pertumbuhan ekonomi kita Pada tahun 2017 Pada kadar 8.2% Bila dia ambil adik Terus turun pada 1.5% Tahun 2019 Berapa peratus? Setengah peratus 0.5% Ini kemajuan atau penurunan Ini sudah parti penurunan Kerana agenda beliau Bukan agenda untuk menolong rakyat Sabah Tapi untuk menjahadamkan negeri Sabah Kerana pertumbuhan ekonomi Makin menjunang, makin menurun Ini baik atau tidak baik? Siapa kata mahu curi? Siapa kata itu Kerajaan pusatuan Tidak memberikan kepedulian kepada rakyat Sabah Lihat Sewaktu BN memerintah Siapa yang jadi menteri dari Sabah? Nombor 1 Dia menteri Sabah Nombor 2 Datuk Seri Anipah Aman Nombor 3 Datuk Seri Ramadhan Nombor 4 Nombor 5 Joseph Kuru Nombor 6 Medius Langau 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 Datuk Seri Salih Kuruak Berapa orang daripada Sabah Jadi menteri penuh 7 orang dari Sabah Memperlihatkan bahwa Sewaktu barisan nasional Menjadi kerajaan pusat Kucing pun dekat terangat Artinya Sewaktu BN Jadi kerajaan pusat 7 orang Menteri penuh Dari rakyat Sabah Yang menjadi Menteri pusat Menteri bangsa nasional Artinya Kepedulian kepada rakyat Sabah Supaya menteri-menteri ini Membangunkan Sabah Betul? Betul! Berapa menteri daripada Sarawak? 6 orang menteri daripada Sarawak Daripada 28 Menteri Menteri 7 dari Sabah 6 dari Sarawak 13 13 orang Daripada Sabah dan Sarawak Betul! Barisan nasional mengambil kepedulian Mengambil kepedulian Nasib rakyat Sabah Nasib rakyat Sarawak Tidak betul! Kononnya Semua hasil dari negeri Sabah dan Sarawak Diambil oleh Barisan nasional Semua yang terbaik adalah Agno Agno dan Barisan Mempecukkan rakyat Betul! Betul! Betul!